Nah, itu sandal gue. Lu ngambil sandal gue ya? Ini. Sini balikin lu. Yaelah, pelik banget sih beneran doang. Wah, lu mah. Mau kemana kamu? Mau ke masjid, pak? Ngapain malam-malam kesana? Tarawih lah, pak. Masa ngikutin bocil main petasan. Alah. Kenapa gitu responnya, pak? Buat apa? Tarawih-tarawih segala. Ya ini kan bulan ramadhan, pak. Tarawih ya setiap bulan ramadhan doang. Kalau emang kita bisa, ya harusnya kita dateng lah. Yuk, pak. Kamu ngajakin papa Tarawih? Iya, hari pertama gini pasti rame yang dateng. Enggak. Ayolah, pak. Arsir ngeliat papa udah gak pernah ke masjid lagi. Papa bilang enggak ya enggak. Kenapa sih, pak? Masjid itu kan baik. Papa juga muslim, kan? Enggak penting, tau gak? Pak, kamu berani ngebentak papa. Maaf, pak. Bukannya Arsir bermaksud kayak gitu, tapi... Harusnya papa jangan ngomong kayak gitu. Kamu tuh masih kecil. Papa yang lebih tahu. Kamu gak usah ngebentak-bentak papa kayak gitu. Kalau papa jauh lebih tahu, harusnya papa mau berangkat Tarawih. Kalau kamu mau pergi, ya pergi aja. Gak usah ngajak-ngajak papa. Percuma, tau gak? Yaudah. Kalau gitu, Arsir hari ini berangkat sendiri aja. Bukan cuma hari ini, tapi selamanya. Aduh, sandal gue mana ya? Perasaan tadi gue taruh di sini dah. Nyari apa? Astaga! Aduh, maaf-maaf. Bukan maksud mau ngagetin kamu. Oh, enggak. Enggak apa-apa kok. Gue aja tadi yang gak fokus. Oh iya, kamu udah tadi mau nyariin apa sih? Aku liat kebingungan banget. Sandal gue ilang. Tapi tadi beneran di sini kok. Tapi kan, itu gak ada. Emang bener-bener goib nih emang. Itu sandal jembit warna ijo punya kamu kan? Bukan. Sandal gue itu bukan sembarang sandal. Terus yang kayak gimana? Dia bentuknya ikan. Hah? Ya pokoknya gitu deh. Ha Zahra, besok ngaji gak? Ngaji dong. Nah, itu sandal gue. Lu ngambil sandal gue ya? Ini. Sini balikin lu. Yaelah, pelik banget sih. Minjem doang. Wah, lu mah. Gak boleh ya ngambil sandal orang. Iya kak, maaf. Soalnya sandal lucu. Makanya beli. Maling-maling sandal loh. Yaudah lain kali kamu ngumpetin sandalnya di tempat yang terpencil aja ya. Kayaknya gitu deh harusnya. BTW makasih ya Zahra. Kok kamu tau nama aku? Kan tadi si bocil itu udah nyebut nama loh. Oh iya. Maaf, lupa. Masa guru ngaji pelupa gini sih? Aku bukan guru ngaji. Aku cuma ngajarin apa yang aku bisa. Ini juga prokernya sebagai remaja kita harus mengajar sebagai guru ngaji. Bukan guru ngaji profesional. Wah, ada ya ternyata. Ada dong? Kamu mau gabung juga? Gue? Ngaji gue masih belum sempurna banget. Nanti malah nyesatin murid-murid gue lagi. Pelan-pelan aja. Kamu juga pasti bisa. Lagain kegiatan kita juga ada banyak. Bukan cuma ngaji doang. Yaudah deh. Yeay! Besok sore ya dateng ke masjid. Ngapain? Pelantikan gue masuk remaja masjid? Enggak lah. Kamu biasa langsung dapet tugas pokoknya. Yah, iya udah deh. Terserah aja. Zara. Eh, kamu udah dateng. Gue bantu apa ya? Bungkusin takjilnya nih. Masih banyak. Abis itu kita bagi-bagiin. Ah, oke. Eh, Syat! Lu gabung juga? Iya, gue udah ajak Zara kemarin. Kok lu bisa kenal Zara? Ya kenalan lah. Buset. Sat-sat-sat-sat juga lo. Apaan sih? Mending lo bantuin gue deh. Iya, iya. Ini gue bantuin. Oh iya? Lu udah lama ikutan remaja masjid? Eh, lumayan. Emang lo dibolehin papa lo? Gatau deh. Gue ikut-ikut aja. Eh, sini biar gue bantuin. Makasih. Taruh dimana nih? Di meja itu, Ar? Ar? Nama kamu Arsyad kan? Ya, cuma kan gue biasanya dipanggil Syat. Eh, maaf. Kalau gitu aku panggil kamu Syat aja. Ah, nggak, nggak, nggak apa-apa. Gue suka kok dipanggil Ar? Ya, bedalah dari yang lain. Oke. Boy! Apa? Hah? Kok nggak kaget sih? Aura kegelapan lo ini udah terasa nih. Kurang ngajar. Sana lo bantuin Zara nyapu samping masjid. Hah? Zara? Nyapu ya nyapu. Jangan nyari kesempatan PDKT-an. Iyalah anjir. Mana mungkin gue kayak gitu di masjid. Eh, udah sana. Zara, kalo capek sih Rahat. Eh, nggak kok. Udah biar gue bantu nih. Alhamdulillah. Mana yang belum? Itu sebelah sana. Oke, siap. Kenapa? Ada kecoa. Mana, mana, mana? Itu, itu. Kamu takut ya? Geli. Yaudah, bentar-bentar biar aku buang dulu. Udah. Udah. Beneran. Iya, udah aku buang jauh-jauh. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Dari luar. Yang bilang kamu dari gua siapa? Dari mana? Masjid. Ngapain? Bersih-bersih masjid. Oh, jadi sekarang kamu jarang di rumah karena di masjid terus. Emang kenapa sih, Pak? Nggak boleh. Kamu terlalu sibuk sekarang. Mumpung lagi libur sekolah. Lagian di rumah aja ngapain? Banyak yang bisa dilakuin. Pekerjaan rumah ada banyak yang harus kamu bantuin ke papa. Malah ngurusin rumah orang lain. Kan udah aku bersihin, Pak. Setiap aku mau pergi. Oh, jadi sekarang kamu udah bisa ngelawan, ya? Ini gara-gara kamu keterusan mainan sama orang-orang di masjid tau nggak? Nggak tau pendidikan. Mulai sekarang papa larang kamu buat ikutan apapun kegiatan di masjid. Tapi, Pak. Nggak ada tanitapian. Setelah tarawih, kamu langsung pulang. Zah, takjilan di situ udah gua bungkusin semua ya. Udah aman. Makasih ya, Doh. Lu kenapa lemes banget? Laper. Tenang. Ntar lagi buka kok. Oh iya, Doh. Kamu tau nggak Arsat kemana? Nggak tau. Udah tiga hari dia nggak dateng. Lagi sibuk kali. Tapi kan ini hari libur sekolah. Mau sibuk ngapain? Sibuk ngelawan bapaknya. Maksudnya? Papaknya Arsat kan nggak suka ngeliat dia sering aktif di masjid. Jadi kayaknya dia sekarang datengnya tuh udah mulai ncarang lah. Kenapa? Mana gua tau. Tanya bapaknya, Noh. Kenapa nanya-nanyain Arsat? Kangen ya lo? Eh enggak. Memang nggak boleh apa nanya doang? Eh boleh. Kalo kangen mah bih jujur aja kali. WA aja. Orang jaman udah canggih juga. Yeah. Waham sih. Jangan-jangan lo belum punya WA-nya ya. Ada di grup lemaja masjid kan? Eh itu WA bapaknya. Hah? Ya bener kamu. Tapi bang. Asyad ada di rumahnya nggak ya? Aku pengen nelfon sih. Tapi takut beneran kalo ini ternyata nomor ayahnya. Astagfirullah. Assalamualaikum om. Siapa kamu? Saya Zahra om. Terus ngapain kamu di rumah saya? Mohon maaf sebelumnya om tapi Arsyatnya ada ya. Mau ngapain kamu nyari anak saya? Mau nanya dia kenapa ya tiga hari ini udah nggak ke masjid? Saya yang nyuruh. Oh. Pasti kamu kan yang ngasut Arsyat buat sering datang ke masjid. Hah? Maksudnya om? Anak saya itu dulu nggak pernah ke masjid. Tapi belakangan ini jadi sering banget ke masjid. Itu pasti karena kamu yang nyuruh kan? Bukannya bagus ya om kalo Arsyat sering ke masjid. Tapi saya nggak suka. Karena dia jadi lupa sama semua pekerjaan rumahnya. Lain kali pokoknya kamu jangan pernah ngasut Arsyat buat datang ke masjid lagi. Paham? Iya om maaf. Papa tadi abis berantem sama siapa? Mana ada papa berantem. Terus aja aku udah ngerebut-ribut di luar. Oh itu. Tadi ada orang yang nyariin kamu. Terus? Ya papa usir lah. Kok papa usir sih? Bukannya disuruh masuk. Dia kan tamu aku, Pa. Dia perempuan. Dan di rumah ini cuma ada laki-laki. Jadi nggak mungkin papa suruh dia masuk. Hah? Perempuan, Pa? Kenapa? Pacar kamu. Namanya dia Zahra, Pa. Pacar kamu namanya Zahra. Bukan, Pa. Perempuan tadi tuh namanya Zahra. Oh, perempuan yang tadi nyariin kamu. Iya. Kayaknya iya namanya dia Zahra. Terus tadi papa bilang apa ke dia? Nggak papa marahin kan? Iya papa suruh dia buat jangan temuin kamu lagi. Papa apaan sih? Kalo misalnya papa mau marah jangan marah ke orang lain. Kaku aja. Papa cuma nggak mau dia terus-terusan nyuruh kamu dan ngajakin kamu buat ke masjid. Emang apa salah kalo misalnya ke masjid? Kalo emang papa ngerasa itu salah yaudah papa aja jangan larang-larang aku dong. Arsyat! Berani ya kamu sekarang? Arsyat! Lara! Lara! Arsyat! Kamu dateng! Gue mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena gue lo jadi dimarahin sama papa gue. Oh, nggak papa sih. Kalo boleh tau kenapa ya kamu nggak dibolehin ke masjid sama papa kamu? Ya gue juga nggak tau. Cuma gue kesel aja sama papa gue. Cuma dia satu-satunya orang tua yang ngelarang anaknya buat ibadah. Huss, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu Arsyat. Dia itu tetep papa kamu. Ya tapi tetep aja gue kesel. Masa orang mau ibadah dilarang-larang sih? Mungkin papa kamu punya alasan. Coba nanti kamu ajak papa kamu ngobrol pelan-pelan ya. Iya. Assalamualaikum. Papa sibuk? Ya? Aku mau ngomong. Apa? Aku mau ngomong serius, Pa. Kenapa papa ngelarang aku buat ke masjid? Nggak ada alasan. Pasti ada alasannya kan? Mama kamu... Mama kamu meninggal depan masjid. Apa itu yang ngebuat papa benci ke masjid? Dan waktu kejadian itu ada orang yang lagi sholat di masjid. Tapi orang-orang itu nggak ada satupun yang ngebantu mama kamu dan ngebiarin mama kamu kehilangan banyak darah sehingga langsung meninggal di TKP. Pak, papa tuh harusnya nggak boleh nyalain hal itu. Papa harusnya bersyukur mama meninggal di depan masjid. Itu meninggal dalam keadaan yang suci, Pa. Dan buat orang-orang yang waktu itu masih tetap lanjutin sholatnya. Mungkin aja mereka nggak dengar, Pa, kejadian keamrakan itu. Karena lebih keras suara speaker masjid. Daripada kita berhenti ibadah karena kehilangan mama di depan masjid. Lebih baik kita tetap berdoa buat mama biar dapat tempat terbaik, Pa, di sana. Papa! Duh, siangan malah belum masak lagi. Apa? Papa udah bangun. Ayo sahur, papa udah masak. Kenapa diam? Nggak mau sahur. Eh, iya aku usah gigi dulu. Papa masak sendiri. Dibantuin burung hantu. Enak? Kalau emang nggak enak, bilang aja. Nanti papa masakin lagi kamu. Makan, nggak usah senyum-senyum. Iya, Pa. 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 Selamat hera, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Papa juga. Aku seneng papa udah kembali jadi papa yang aku kenal. Makasih ya. Udah bukain pintu hati papa buat kembali ke jalan yang benar. Ayo kita ke makam mama kamu. Ayo, Pa. Zahara. Asyad. Mohon maaf lahir dan batin ya. Aku juga. Makasih. Berkat nasihat kamu. Hubungan aku sama papa sekarang udah membaik. Alhamdulillah. Aku ikut seneng dengernya. Mama-mama kamu dari mana? Baru pulang dari ngejemuk mama. Mama kamu pasti seneng ngeliat suami dan anak-anaknya udah akur. Iya. Yaudah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaika. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.